Apa yang membedakan wira usahawan yang benar-benar sukses dari yang biasa-biasa saja? Ada banyak cara untuk menjadi sukses. Namun, sebagian besar pengusaha sukses memiliki beberapa kesamaan yang membawa mereka ke tingkat nasional atau bahkan ke tingkat internasional. Berikut adalah lima kebiasaan tak terbantahkan yang diadopsi oleh setiap pengusaha sukses sebagai milik mereka. Satu, mereka menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri. Lewis Carroll berkata, jika Anda tidak tahu ke mana tujuan Anda, maka jalan atau arah manapun akan membawa Anda ke sana. Oleh karena itu, salah satu kebiasaan yang dimiliki oleh pengusaha sukses adalah menetapkan tujuan mereka. Tetapkan tujuan jangka panjang dan tinjau tujuan tersebut setiap bulan atau setiap beberapa bulan. Tetapkan tujuan jangka pendek yang dapat dicapai dan tuliskan. Tinjau tujuan jangka pendek tersebut setiap minggu. Jika Anda tahu apa yang Anda inginkan dan Anda punya rencana, maka kemungkinan besar Anda akan bisa mencapainya. Menurut Pak Hermanto, karakter terkuat apa sih yang Pak Hermanto miliki hingga bisa mencapai titik sekarang? Saya kalau punya satu tujuan atau keinginan itu biasanya sangat kuat dan tidak tampang berubah ya. Dua, mereka selalu belajar sesuatu yang baru setiap hari. Pendidikan tradisional selama ini tidak bisa membuat seorang wira usahawan kelas kabupaten menjadi pengusaha besar. Ingat, pengusaha sukses tidak hanya mengandalkan pada pendidikan formal. Mereka menyadari bahwa bila telah selesai menjalani pendidikan formal, mereka tidak berhenti belajar. Ada begitu banyak cara untuk belajar dan tidak ada satu cara yang cocok untuk semua jenis pengusaha. Jadi, ambil buku, baca artikel untuk memahami proses startup, dengarkan podcast, lakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai level berikutnya. Dengarkan dan capkan perkataan Hermanto Tanoko berikutnya. Saya itu suka belajar. Jadi, kalau ke luar negeri, saya kemana-mana, saya itu suka ngamatin. Tiga, pengusaha sukses pantang menyerah. Setiap pengusaha sukses pernah membuat sesuatu usaha yang kemudian gagal. Mereka juga pernah mengalami penolakan. Memang tidak menyenangkan pada awalnya. Penolakan dan kegagalan adalah sesuatu yang harus dialami dan diatasi oleh setiap pengusaha. Perusahaan raksasa Google juga pernah membuat 25 produk yang gagal. Beberapa diantaranya adalah Google Plus, Google Bus, Google Wave, Penggo, dan lain-lain. Yang penting adalah belajar dari kegagalan sehingga sesudahnya kita menjadi lebih vital. Banyak restoran yang bangun, tutup, apalagi kemarin dampak COVID-19, restoran pada tutup semua itu juga banyak. Empat, mereka mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang membuat mereka menjadi pemenang. Saya yakin Anda pernah mendengar pepatah ini sebelumnya. Anda adalah penjumlahan dari orang-orang di sekitar Anda. Sebagian alasan mengapa beberapa pengusaha bisa menjadi sukses, sedangkan pengusaha lainnya tidak, adalah dalam cara mereka memilih orang-orang yang ada di sekitar mereka. Temukan sebanyak mungkin orang dengan misi yang sama dan keterampilan yang saling melengkapi, lalu berikan energi dan semangat satu sama lain. Carilah mentor untuk diri Anda sendiri dan bimbing calon wira usahawan. Apa yang Anda pelajari dari keduanya mungkin mengejutkan Anda. Lima, mereka mencari pengalaman baru. Keluar dari zona penyaman dan lakukan petualangan. Orang-orang yang menjalani hidup mereka hanya di zona nyaman, maka mereka tidak akan pernah bisa tumbuh menjadi pengusaha hebat. Jadikan misi pribadi Anda untuk mencoba sesuatu yang baru setiap minggu atau bahkan setiap hari jika Anda merasa cukup ambisius. Semakin banyak gairah dan tantangan yang Anda miliki, semakin banyak energi yang Anda akan bawa ke pekerjaan Anda. Gunakan jurnal untuk mendokumentasikan pengalaman baru dan ambil hikmahnya. Kita bertatap muka ya langsung di ruangan podcast tapi melalui Zoom ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap harus berkreasi ya, harus terus bagaimana mengikuti teknologi pada saat ini ya. Sebuah kebiasaan dimulai dengan keputusan untuk berubah. Setelah Anda membuat keputusan itu, Anda akan segera mengambil langkah berikutnya dalam karir kewirausahaan Anda. Apakah ada kebiasaan lain yang Anda anggap penting bagi pengusaha sukses? Beritahu saya dan viewer lainnya dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton.